Intro Kembali lagi dengan mas Eko Otomotif Kali ini kita akan membahas tentang Cara pemeriksaan fuse atau sick ring Dan juga relay Kita lakukan pemeriksaan pada Sepeda motor Scoopy BGM FI Pertama-tama kita buka cover Yang ada pada lantai Sepeda motor Scoopy Lalu kita buka penutup baterai Dengan membuka 2 skrup Oke sudah terbuka Ini adalah baterainya Ini adalah sick ring atau fuse Dan ini adalah relay-nya Kita juga bisa melihat Tulisan pada cover Aki Dimana tulisan tersebut menunjukkan urutan Pada relay dan sick ring Yang paling atas adalah relay lampu kepala Bawahnya adalah main relay Selanjutnya menuju ke fuse Atau sick ring 25A itu adalah relay utama Bawahnya adalah relay Eju Bawahnya lagi adalah relay backup Selanjutnya yang bagian kanan atas Adalah relay feel pump Yang tengah adalah relay headlight Dan yang kanan bawah adalah relay lampu shine Sering terjadi kerusakan pada sistem kelistrikan yang mengakibatkan fuse atau relay rusak Biasanya karena faktor usia Atau faktor terjadi konsleting arus listrik Sekali lagi ini adalah relay lampu Bawahnya adalah relay utama Bawahnya adalah fuse 25A Bawahnya adalah fuse Eju Bawahnya adalah fuse backup Fuse fuel pump Fuse headlight Dan yang terakhir adalah fuse lampu shine Selanjutnya kita akan berlatih tentang cara pemeriksaan Jika terjadi kerusakan pada fuse Kita buka fuse Pertama-tama kita lepas fuse Menggunakan Tang Lancip Ini adalah fuse nya Kita gunakan Avometer Yang kita setel Pada Ommeter Kita cek dulu Ommeter nya Pastikan bahwa Ommeter menunjukkan angka 0 Saat disambungkan Lead nya Nah seperti ini Kita cek Apakah kaki-kaki Sekering nya nyambung Nah ternyata menunjukkan 0,0 Jadi Nyambung Nah kalau kita lepas Akan menunjukkan angka Tidak terhingga seperti ini Nyambung Tidak terhingga Oke berarti Fuse dalam kondisi bagus Kita juga dapat mengecek tegangan Yang keluar Atau tegangan yang sampai pada fuse Dengan cara Menempelkan Lidah berwarna hitam Ke negative battery Dan kita dapat mencari Sejauh mana Tegangan listrik mengalir Kita cek Demand fuse Ternyata Demand fuse ada Ini posisi kunci kontak on Di fuel pump juga ada Selanjutnya kita Periksa Relay Kita contohkan main relay Kita lepas main relay Kita goyang-goyangkan Kita tarik Sambil digoyang Agar mudah lepas Nah setelah lepas Ini adalah bagian Bagian relay Di mana ada 4 kaki Dua kaki yang kecil Itu adalah Terminal 85 dan 86 Dan Dua kaki yang besar Nah ini adalah Terminal 85 dan 86 Dan yang besar adalah Terminal 87 dan Terminal 30 Jadi kaki yang kecil Menghubungkan lilitan Dan kaki yang besar Menghubungkan saklar relay Cara pemeriksaannya adalah Memeriksa Lilitan dulu Apakah lilitannya tersambung Atau tidak Terminal 85 dan 86 Kita hubungkan Kita baca Ternyata ada Hambatannya 124 ohm Karena memang Lilitan adalah Hambatan Jadi pasti Terbaca Hambatan Kita terjadi hal seperti itu Maka lilitannya bagus Sedangkan Karena ini relay Normally Open Atau posisi Normal Saat tidak Dialirin Arus terbuka Maka kalau Dihubungkan Kaki 87 dan 30 nya Tidak akan Terbaca Hambatan Atau tidak Terjadi Kontinuitas Jika terjadi Kontinuitas Maka dipastikan Bahwa relay Terjadi Konsleting Arus listrik Selanjutnya Kita Memeriksa Apakah Saklar Yang berdapat Pada relay Itu Dapat Bekerja Atau tidak Caranya Caranya Dengan Menghubungkan Kaki Relay Dengan Batere Baiknya Menggunakan Skun Tapi Karena Tidak Ada skun Kita gunakan Alat Seadanya Kabel 85 dan 86 Terminal 85 dan 86 Dialiri kabel Dan Diberi Tegangan Batere Disambungkan Dengan Positif Dan Negatif Batere Hati-hati Saat Menyambungkan Jangan Sampai Terjadi Konsleting Arus listrik L haut Sampai Rung Sat Sat Resultat Historia Apal Sat jika sudah disambungkan seperti ini akan bunyi artinya selenoid yang berada pada di dalam relay bekerja lalu kita cek kontinuitas antara kaki atau terminal 87 dan 30 yang terdapat pada relay selanjutnya sekali lagi hati-hati jangan terjadi konsleting arus listrik bisa kita lihat hambatannya adalah 0,1 intinya menyambung dan kalau dilepas menjadi tidak menyambung ini menunjukkan bahwasannya relay dapat bekerja dengan baik setelah melakukan pemeriksaan lepas kabel dengan cara berhati-hati negatif terlebih dahulu baru kabel positif setelah selesai kita pasangkan lagi ke posisi semula sebelum merangkai kita pastikan semua skrup dan komponen-komponen terpasang dengan baik kita shutter sepeda motornya dan kita cek lampu-lampunya setelah itu kita tutup over baterainya dengan baik dan benar demikian penjelasan dari saya sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya terima kasih terus pasang ini caranya pengunian dimasukkan dulu pengunian dimasukkan dulu set baru kesini nah kita pastikan rata terima kasih itu tadi cara memeriksa relay dan fuse selamat menikmati selamat menikmati